Kalau di dunia internasional Ahlus sunnah wal jemaah itu ikut siapa? Di dalam VK mengikuti salah satu empat madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali Harus bermadhab, kalau tidak bermadhab apalagi anti madhab kata para ulama kita itu berarti aliran sesat Mengapa bermadhab? Karena umat Islam dari dulu bermadhab Sejak masa salaf karena Imam Hanafi wafat tahun 150 kemudian Imam Syafi'i wafat tahun 204 Imam Maliki gurunya sebelumnya Imam Ahmad setelahnya Ini ulama salaf, sejak masa salaf umat Islam memang bermadhab kalau tidak bermadhab berarti tidak ikut manhadnya umat Islam dia ikut aliran sesat ahli bidang orang tidak bermadhab, karenanya kita bermadhab, di dalam akidah mayoritas umat Islam atau ahlu sunnah wal jamaah mengikuti salah satu dari dua madhab madhab Ash'ari atau madhab Maturidi kita ini yang Ash'ari kalau Maturidi ini orang-orang Hanafi yang ada di Turki di mana? di Turki ya kemudian di Asia Tengah mungkin di Pakistan, di Afganistan, di India itu Hanafi Maturidi kita yang Ash'ari kalau di luar Ash'ari Maturidi berarti bukan ahlu sunnah wal jamaah siapa? sekarang yang berkembang di dunia Islam di luar ahlu sunnah itu ada Syiah Imamiyah ada Syiah Ismailiyah Syiah Imamiyah ini di Iran Syiah Ismailiyah ini di Syiriyah pusatnya ada Syiah Zaidiyah di Yemen ada Khawarij Ibadiyah di Oman kemudian ada Wahabi Wahabi pusatnya Saudi Arabia kemudian ada Hizbut Tahrir yang sekarang sudah tiara enam ini di luar ahlu sunnah wal jamaah karena bukan Ash'ari Maturidi lalu tasawuf tasawufnya ikut madhabnya Junid al-Baghdadi tasawufnya ahlu sunnah wal jamaah mengikuti madhabnya Junid al-Baghdadi keluar dari malhabnya Junid al-Baghdadi maka tasawufnya menjadi tasawuf aneh-aneh nanti orang-orangnya ngaku-ngaku wali anak buahnya diangkat wali akhirnya menjadi wali ulang saudara tahu wali ulang lagu di Jawa dulu ya wali ulang menjadi itu akhirnya menyimpang nah ini kita harus berpegangan istiqamah dengan ahlu sunnah wal jamaah gak boleh keluar dari ahlu sunnah wal jamaah mengapa ahlu sunnah wal jamaah ini golongan yang selamat di luar ahlu sunnah wal jamaah diancam masuk neraka bermadhab tidak wajib bermadhab itu bagus ya tetapi tidak wajib untuk bermadhab dalilnya Imam Bukhari bukan bermadhab dari salah satu imam yang empat dia punya madhab sendiri ya dia punya madhab sendiri ya sekarang kita sedang belajarnya madhab siapa madhabnya Imam Al-Bukhariya yang benar bermadhab itu baik karena dengan bermadhab kita mudah mempelajari fikih ya tetapi yang dilarang adalah fanatik madhab fanatik madhab oleh karena sebagian ulama mereka tidak fanatik madhab tertentu Imam Malik punya murid Imam Syafi'i Imam Syafi'i tidak bermadhab Imam Malik dia belajar Imam Malik tapi dia punya madhab sendiri kenapa ada perkara-perkara yang diajari oleh Imam Malik dia tidak setuju paham? Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad apakah Imam Ahmad bermadhab Imam Syafi'i? jawabannya tidak ada perkara-perkara yang disampaikan Imam Syafi'i tidak disuju oleh Imam Ahmad maka dia pun punya madhab sendiri ya yang penting yang diwajibkan oleh Allah adalah kita beramal dengan dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama bahkan sebagai ulama tidak fanatik contoh Al-Muzani Rahimahullah Ta'ala Al-Muzani itu murid topnya Imam Syafi'i dan dia yang punya kitab Mukhtasur Al-Muzani semua buku-buku fikir Syafi'i kembali kepada kitab Mukhtasur Al-Muzani jadi dia Imam Syafi'i waktu meninggal dunia digantikan oleh muridnya kemudian salah seorang muridnya tersebut meninggal digantikan oleh Al-Muzani dan Al-Muzani mengumpulkan perkataan Imam Syafi'i yang terdapat dalam kitab Al-Um dengan juga yang dia dengar langsung dari Imam Syafi'i dia ringkas dalam kitabnya Mukhtasur Al-Muzani ternyata Imam Al-Muzani tidak fanatik buta kepada Imam Syafi'i ada beberapa pendapat-pendapat dia yang menyelesai Imam Syafi'i secara madhab dia madhab Syafi'i tapi dia tidak fanatik maka kita tidak boleh mencela madhab dan kita juga tidak berani mewajibkan untuk apa? bermadhab karena mewajibkan sesuatu harus dengan dalil bagaimana Anda mewajibkan seorang dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya padahal Imam Madhab banyak ada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifa Imam Ahmad, ada Imam Ishaq ada Imam Sufyan Al-Thawri ada Imam Abu Thawr ada Imam Ibn Hazm ada Imam Bukhari ini madhabnya sendiri lagi Imam Bukhari maka bagaimana kita mau belum lagi kalau sebelum mereka Abu Bakar, Usman masing-masing punya metode sendiri kemudian namanya fikih namanya fikih banyak apa namanya perbedaan banyak khilaf yang tidak boleh beda adalah masalah akidah oleh karanya empat imam madhab seluruh akidahnya sama seluruh akidahnya sama Imam Bukhari akidahnya sama dengan Al-Imam Al-Muzani sama dengan imam-imam yang lain ada pun madhab fikih banyak perbedaan tapi kalau orang belajar dengan madhab tentunya lebih baik dia pelajari madhab syafi'i secara total kemudian setelah itu baru kemudian dia belajar madhab yang lain tapi sekarang tidak mudah tidak mudah seorang belajar satu madhab secara full dengan kesibukan yang ada orang ingin yang praktis mana pendapat yang paling kuat maka dia ngaji dan masing-masing Ustaz menyampaikan yang menurut dia lebih baik dan banyak pendapat-pendapat kita tidak keluar dari madhab kita sampaikan pendapat ini yang benar ini madhab ini pendapat yang benar ini madhab ini kemudian imam syafi'i mengatakan akhbarana muslim telah menyampaikan kepada kami hadis ini atau berita ini muslim siapa muslim itu pak? muslim ibn khalid ibn farwah terus kan abu khalid azinji seorang faqih mecca dengan beliulah imam syafi'i pertama belajar fikir dia dan inilah guru fikir pertama imam as-syafi'i di makkah dulu dari beliau banyak sebelum bertemu dengan imam malik sebelum bertemu dengan imam malik jadi kaum muslimina musliman ini juga teori yang mengatakan guru murid mesti seperti guru 100% ini teori yang keliru juga sebab banyak orang dengan tren-tren sanat hari ini imam pulan bertemu dengan pulan berarti mesti sama pendapatnya kan banyak dibuat seperti itu ini preming ini bahwasannya antara imam syafi'i dengan memalik banyak beda pendapat banyak maka jangan disangka bahwa sekarang kita ketika bermazhab misalnya mazhab syafi'i bisa seperti syafi'i 100% tidak ada pasti ada perbedaan pendapatnya maka jangan dipaksa oh antara imam balik mesti hambali 100% tidak bisa syafi'i mesti 100% syafi'i 100% tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa oleh sebab itu maka kewajiban mengikuti satu mazhab adalah kewajiban yang batil tidak ada yang bisa ya yang bernama syafi'i sekarang tidak bisa belanja di supermarket tidak bisa tidak masuk tol tidak boleh ya tidak boleh kalau pegang mazhab syafi'i apalagi kartu kredit tambah tidak boleh nanti awak nak ambil imam juga ketika dia kalau itu keluar dari mazhab syafi'i bilang saja tidak wajib karena tidak ada imam itu satu pun yang mewajibkan selesai tapi boleh silakan antara nak pilih mazhab syafi'i kalau saya pilih syafi'i antara beli apa hambali keluar dari Indonesia ini kadang ultimatum seperti ini seperti dia yang punya negara ini kalau tidak mazhab syafi'i keluar dari Indonesia subhanallah memang antu yang punya negara kesatu republik Indonesia negara menjamin umatnya atau bangsanya rakyanya untuk meyakini menurut keyakinan masin-masin yang diwajibkan yang tidak diwajibkan oleh agama dan negara kecuali negara ada bilang nanti yang tidak bermazhab syafi'i keluar dari Indonesia saya selamat bapak-bapak yang tidak saya mazhab saya syafi'i saya sudah iklankan itu saya ada ke programirkan itu tidak apalagi anti mazhab kenapa saya pilih mazhab syafi'i karena imam syafi'i bilang jangan taklit kepada aku jelas jangan taklit kepada aku imam al-muzani di awal muhtasarnya saya bangga menjadi pirawi pendapat imam atau ilmu imam syafi'i ma'a ilamihim tetapi saya ingatkan dengan tetap memberitahukan kepada seluruh orang bahwasannya imam syafi'i melarang taklit kepadanya dan taklit kepada siapapun dari ulama dah selesai masalah berarti imam murid-murid imam syafi'i telah memberikan kita ilmu yang memberikan imam syafi'i bahawa imam syafi'i ambillah ilmu ini sebanyak-banyaknya tapi ingat jangan taklit kepada saya berarti imam syafi'i tidak mewajibkan ikut ikut mazhabnya oleh sebab itu sebagaimana para imam mazhab membuka diri kita juga harus membuka membuka diri jangan ditutup-tutup ini enggak kalau enggak syafi'i keluar dari lucu dan ajaib ini kaum muslim ini penyakit zaman ini pula dibawa juga dari luar negeri ada sebagian pemikir luar negeri itu yang berpendapat keras dalam masalah ini bahwasannya kalau tak syafi'i jangan pulang ke Indonesia kalau enggak maliki jangan pulang ke Merokok kalau enggak hambali jangan pulang ke Arab Saudi sehingga dikatakannya bahwa kalau sudah bermazhab hambali seluruh pendapat imam Ahmad wajib diikuti ini keliru lagi ini ada yang buat apa bilang ini antum mengakam pengikut imam taymi'ah ini pendapat imam taymi'ah kalian tidak ikuti berarti tidak taymi'ah siapa yang bilang kami taymi'ah siapa yang bilang kami harus mengikuti imam taymi'ah dalam segala hal kita tidak pernah mengikat diri dengan alim minal ulama kecuali dengan Rasulullah s.a.w. cuman kenapa ikut ismah syafi'i karena dia adalah pintu besar kita menuju memahami sunnah Nabi s.a.w. sekali-sekali kita masuk pintu kecil pula di saat pintu besar agak sesak masuk pintu pintu cadangan atau pintu rahasian makanya tidak ada alasan untuk 100% ikut syafi'i tidak ada cuman orang-orang yang mengikat dirinya dengan mazhab tertentu mewajib kita seperti itu ini imam taymi'ah bilang seperti ini kalian katanya ikut imam taymi'ah siapa yang bilang imam taymi'ah jadi Nabi kita Nabi kita adalah Muhammad s.a.w. ketika imam imam taymi'ah rahimahullah dalam satu masalah yang menurut yang kita pahami tidak seperti yang dilakukan atau diserankan oleh Nabi kita alaih s.a.w. saat itu kita bilang mohon maaf syekh dengan segala hormat seperti kata harmal ibn yahya tujibi as syafi'i yuhabibun ilana walakin alhaqqa ahabu ilana syafi'i itu kami cintai dengan sepenuh hati karena memang siapa yang ketemu syafi'i tidak mencintainya pasti ahli bin'ah ya setiap yang bertemu dengan syafi'i di masanya tidak mencintai imam syafi'i pasti pasti ahli ahli bin'ah atau orang yang sedang sakit hati saya tidak menemukan yang sakit hati gara-gara pinangannya bertemu dengan imam syafi'i saya tidak menemukan itu mana tahu kan apalagi masalah bisnis imam syafi'i juga bukan seorang tapi kalau masalah agama tidak ada yang mencintai syafi'i kecuali ahli di zamannya kalau sekarang banyak mungkin di zamannya tidak ada yang mencintai beliau kecuali ahli bin'ah karena beliau nasiru sunnah cuma murid-muridnya mengajarkan kepada kita baik al-muzani harmala bin yahya yunus bin abdu'allah yang sejawatnya juga mengajarkan bahwa syafi'i melarang kita taklit buta kepadanya makanya bila ini bertemu dengan syafi'i ini tidak mesti 100% seperti itu kita bukan seperti masuk fotokopi tidak jelas saya belajar dengan beberapa syafi'i ya belajar dengan banyak syafi'i jangan bilang gara-gara misalnya saya bertemu dengan syafi'i al-abad seperti itu makanya dibuat kami bersanat katanya karena dia cari-carinya peluang bahwa imam ini bertemu dengan imam Ahmad imam Ahmad bertemu dengan imam syafi'i syafi'i bertemu dengan imam malik malik dari nafi'i nafi'i dari umur umar bahwa seluruh ajaran yang disebutkan oleh yang dia sebutkan itu sama dengan syafi'i sama dengan malik sama dengan nafi'i sama dengan ibn umar sama dengan rasulullah s.w.t ini namanya penyelabuan penyelabui umat dengan istilah sanat tidak ada imam Ahmad ketemu syafi'i betul berguru sama syafi'i ada tidak pendapatnya yang sama semuanya tidak alhamdulillah jadi tidak semua murid tidak mesti sepotokopi dari guru makanya kalau ada yang bilang bertemu langsung pendapatnya sama semuanya ini adalah adalah penyelabuan hakikat makanya di saat-saat hari ini memang harus lebih ekstra hati-hati karena banyak penipu-penipu dengan cara-cara yang sangat jitu sehingga dengan istilah sanat kadang-kadang dianggap bahwa selesai ilmunya ilmu dari nabi ini sebut apa malik bertemu nabi nabi bertemu ibn umar ibn umar bertemu nabi berarti seluruh yang dirawatkan dari salur ini pasti dari nabi tidak kita periksa satu-satu kalau dia bilang akhbarani Ahmad telah disampaikan kepada aku oleh Ahmad kala haddathani syafi'i syafi'i menceritakan kepada aku kala haddathani malik malik menyampaikan kepada aku kala haddathani nafi'i satu-satu bukan satu jalan semuanya lewat situ tidak karena imam sebagian ulama ahli hadis bahwa diantara ciri rewat-rewat palsu itu adalah seluruh rewat dari satu jalan seluruh dari satu jalan ini harus dicurigai dari awal satu ajaran semua sangat satu saja dari situ semuanya ini perlu dicurigai kecuali kitab kalau kitab di rewatkan mungkin dari satu jalan kalau dia rewatkan kitab misalnya sahib Bukhari rewatkan dari jalan syihnya satu dia tapi bukan itu satu-satunya tapi kan hadis nabi kan tidak seperti itu masing-masing ada rewat Jabir ada dari Ibn Umar ada Ibn Abbas ada riwayat Abdullah bin Amr ada Abu Hurairah Aisyah Abu Salam dan sebagainya makanya istilah sanat hari ini banyak yang menyalahgunakannya asal sudah dengar sekali sebuah hadis dari sebuah buku sudah bersanat sebuahnya makanya kalau muslimin memang seperti kata Ibn Hajar orang yang bicara bukan pada spesialisasinya datang membawa yang aneh-aneh Allahumma sinta'an wa'alaik tukla baik apa belum saya ngasih tadi baru muslim bin Khalid Ibn Farwa Az-Zinji Abu Khalid guru fikir pertama Imam Ash-Shabi'i di Makkah